Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Lego Less. Nah, pada video kali ini kita mau memperlanjutkan pelajaran kita tentang bunyi. Kita akan belajar lebih dalam tentang asas Doppler. Nah, apa sih asas Doppler yuk? Kita belajar sama-sama ya. Nah, pada tahun 1842, seorang ilmuwan bernama Christian Doppler mengamati sebuah fenomena perubahan frekuensi dan panjang gelombang karena sumber bunyi yang bergerak. Nah, ini adalah gambar si Christian Doppler ya, fotonya seperti ini. Sebuah contoh sederhana adalah ketika kita mendengar suara klakson mobil yang bergerak gitu ya, akan terdengar memiliki nada atau frekuensi lebih tinggi. Contohnya seperti ini. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Karena ketika sumber bunyi ini bergerak, dia memampatkan udara di depan. Yang ini kalau kita lihat, gelombang bunyi lebih padat gitu ya. Yang di bagian belakang, gelombang bunyi lebih renggang. Ternyata itu mempengaruhi frekuensi bunyi yang kita dengar. Nah, rumus yang akan kita gunakan itu seperti ini ya. Dimana Fp, frekuensi pendengar, itu adalah V ditambah plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs, frekuensi sumber gitu ya. Plus minus ini nanti ada aturannya gitu ya. Ini kecepatan gerak ya. Ini kecepatan gerak si pendengar. Nah, ini ada keterangannya ya. V ini adalah kecepatan bunyi di udara ya. Nah, aturannya seperti apakah? Nih, aturannya seperti ini ya. Dimana kalau tandanya ini kan positif, kalau pendengar mendekati sumber. Ya, atau sumber menjauhi pendengar. Ini Vp-nya positif. Ini Vs-nya positif. Dia akan negatif kalau pendengar menjauhi sumber. Ini Vp-nya akan negatif gitu ya. Kalau sumber mendekati pendengar, ini Vp-nya akan negatif. Nah, gimana kak cara menghafalnya? Kalau kakak menghafalnya tuh yang ini nih. Nah, ini kakak menghafalnya yang ini nih. Pendengar mendekati sumber. Berarti ketika kita manusia mendekati Tuhan, kita akan menjadi positif. Ya, Vp-nya positif. Yang lainnya akan kita lawan-lawanin. Itu akan kita balik-balik. Jadi kalau mendengar mendekati sumber positif, berarti kalau pendengar menjauhi, itu pasti negatif. Kalau sumber menjauhi, dia akan positif. Kemudian ini kita akan lawanin. Dia akan jadi negatif. Jadi cara menghafalkannya seperti itu ya. Biasanya kalau ketemu soal-soal asas Doppler, kakak akan men-sketsa pergerakan dari pendengar dan sumbernya. Kenapa? Supaya tidak salah nih dengan tanda-tandanya. Jadi soal yang pertama, Ali berada di pinggir jalan. Jadi ada Ali. Dia di pinggir jalan. Tidak dikasih tahu bergerak atau tidak. Berarti kita anggap kecepatannya Ali adalah 0. Yang mendengar serena mobil pemadam kebakaran yang bergerak ke arahnya. Jadi kita punya mobil pemadam kebakaran. Punya mobil pemadam. Dia bergerak ke arah Ali. Berarti dia bergerak ke sini ya. Berarti ini sumber mendekati. Kalau sumber mendekati itu negatif. Berarti ini V pendengar ya. V sumbernya ini nanti akan kita masukkan negatif. Negatif berapa nih? Kita lihat di sini. 72 km per jam. Atau ini kalau diubah bisa menjadi 20 ms. Kita selalu mainnya ms. Gimana kak cara mengubah ini? Boleh lihat video gerak atau video besaran dan satuan ya. Nah. Frekuensi sirenenya. Berarti frekuensi sumbernya. Itu 2160. Kecepatan bunyi di udara. Berarti V di udaranya. Itu adalah 340 ms. Ada dua pertanyaan. Yang pertama. Mobil pemadam belum melewati Ali. Berarti masih mendekat ya. Berarti masih mendekat nih. Nah. Yang kedua. Mobil pemadam telah melewati. Nanti yang telah melewati kita bikin. Terpisah gitu ya. Kita bikin yang A dulu. Belum melewati. Berarti dia masih mendekat ke arah Ali. Kita pakai rumusnya. FP sama dengan V. Plus minus VP. Per V. Plus minus VS. Dikali FS. V nya 340. Nah V sumbernya. FP pendengarnya itu 0. Karena dia diam. Ya. V. Ini 340 juga. VS nya. Sumbernya karena dia mendekati. Jadi minus 20. Dikali FS nya. 2160. Maka ini 340. Dibagi 320. Sama dengan 2160. Dikali 2160. Jadi boleh disederhanakan. Menjadi 17 per 16. Dikali 2160. Nanti ini hasilnya akan didapatkan sebesar. 2295 Hz. Jadi terdengar lebih tinggi sedikit frekuensinya ya. Karena 17 per 16. Itu untuk yang A. Gimana sekarang kalau mobil pemadam kebakarannya sudah melewati Ali gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan. Berarti tadi. Mobil pemadamnya dari sebelah kanan. Berarti sekarang mobil pemadamnya sudah ada di sebelah kiri. Bergeraknya masih sama ke sini ya. Ali nya di sini. Nah Ali nya V nya masih 0. V pendengarannya masih 0. Nah yang sedikit berbeda adalah. V sumbernya. Ini masih 20. Tapi kita mau tentukan plus atau minus. Kalau kita lihat dari posisi ini. Tadi dia mendekati Ali. Sekarang dia menjauhi. Maka kita pakenya positif. V udaranya masih sama nih. Adalah sebesar 340. Berarti tinggal kita tulis rumusnya. FP sama dengan V plus minus VP per V plus minus VS dikali FS. Frekuensi yang didengar pendengar. V nya adalah 340. Tambah 0. Tidak kakak tulis. Berarti ini 340 ditambah 20 dikali 2160. Ini adalah 340 dibagi 360 dikali 2160. Ini kalau disederhanakan menjadi 17 per 18 dikali 2160. Ini kalau dihitung nanti hasilnya adalah 2040 hertz. Jadi ketika menjauh terdengar lebih rendah. Ketika mendekat terdengar lebih tinggi. Itu soal pertama si Ali nya diam. Sekarang kita coba soal yang kedua. Di soal yang kedua ini ada sebuah ambulan membunyikan sirene dengan frekuensi 1860 hertz. Bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Ambulan akan berpapasan. Nah ini penting ya. Berpapasan. Artinya ketika si ambulan bergerak. Misalnya ambulan bergerak ke sini. Dia akan berpapasan dengan mobil sedan. Bergerak ke sini. Nah ini adalah sumbernya sedan. Ini adalah pendengarnya ya. Ini si pendengar. Si mobil sedan. Punya kecepatan. Ini kecepatannya 72 km per jam. Nah ini bisa berubah menjadi 20 meter per second ya. Si mobil sedan. Kecepatannya. Nah ini V nya si sumber. Itu adalah 54 km per jam. Atau ini adalah 15 meter per second. Nah pada kondisi pertama ini mereka saling berpapasan ya. Berarti saling mendekat. Atau kita bisa tulis di sini. Kalau si sumber. Ya sumber ini mendekat ya. Tadi kalau sumber mendekat. Maka Vs nya akan menjadi negatif. Yang di sini berarti ini pendengar. Berarti ini pendengar. Ini mendekat ya. Kalau pendengar mendekat. Maka Vp nya akan menjadi positif. Tinggal kita masukin rumus nih. Berarti Fp sama dengan V plus minus Vp. Per V plus minus Vs. Dikali Fs. Ya. Frequencynya didengar pendengar. V nya itu adalah 330. Kecepatan udaranya. 330. Vp nya plus 15. Per 330. Dikurang 20. Dikali 1860. Ya ini adalah 345. Dibagi 310. Dikali 1860. Ini kalau disederhanakan. 345. Per 310. 69. Per 62. Ya ini bisa disederhanakan. Dikali 1860. Ini bisa dicoret. Menjadi 30. Sehingga hasil akhirnya adalah 69. Dikali 30. Yaitu sebesar. 2070 Hz. Nah itu untuk. Kondisi yang pertama. Saling mendekat. Nah sesudah berpapasan. Mereka pastinya saling menjauh dong ya. Jadi sekarang. Posisi pendengarnya. Mobil sedannya. Ada di sebelah sini. Masih bergerak ke sini ya. Dengan Vp. Itu adalah. Berapa tadi? 15. Di sini sekarang si polisinya. Nah bergerak ke sini ya. Si AC polisi. Si ambulans. Dengan V sumber. Itu sama. 20. Cuma sekarang kita mau menentukan. Positif dan negatifnya. Kalau kita lihat di sini. Sekarang saling menjauh nih. Berarti ini pendengar menjauhi sumber. Berarti negatif ya. Di sini sumber menjauhi pendengar. Berarti ini juga negatif. Oke. Nah. Ini positif. Menjauhi pendengar dia positif. Sumber menjauhi pendengar. Kita tinggal masukkan rumusnya gini lagi. Ya. Di mana. Fp. Nah. Sama dengan V. Plus minus. Vp. Per V. Plus minus. Vs. Dikali Fs. Frekuensi pendengarnya. Ini berarti. 3.30. Ditambah. Vp nya itu. Berarti minus 15. Per. 3.30. Ditambah 15. Ya. Dikali Fs. Ditambah 20. Fs nya tetap sama. 1.8.60. Ini berarti. 3.15. Dibagi. 3.50. Dikali 1.8.60. Ini sama dengan. 63.70. Kali 1.8.60. Atau sama dengan. 9.10. Kali 1.8.60. Ini frekuensi pendengarnya. Berarti frekuensi pendengarnya. Ini boleh coret. Ya. Nanti 9. Kali 1.8.6. Hasilnya. 1.6. 7.4. Hertz. Nah. Jadi ini untuk yang A. Tadi kita sudah dapat jawabannya. 2.0. 7.0. Hertz. Yang ini adalah. 1.6. 7.4. Hertz. Ya. Jadi sejauh ini yang kakak lakukan. Hanya menggambar sketch A. Untuk masing-masing posisi. Kemudian menentukan. Positif negatifnya. Sumber menjauhi. Sumber mendekati. Kemudian tinggal masukin ke rumus. Ya. Kita coba untuk soal yang ketiga. Ini sekarang mobil polisi membunyikan sirine. Dengan frekuensi 1.5. 30 Hertz. Kecepatannya adalah 72 km per jam. Ya. Mobil polisi berada di belakang mobil sedan. Jadi ada mobil polisi. Ada mobil polisi. Ini adalah sumbernya. Gitu ya. Bergerak ke sini kanan misalnya. Dia di belakang mobil sedan. Berarti ini adalah mobil sedan. Ini adalah si pendengarnya. Dia bergerak ke sana. Dimana VS nya. Ini adalah 72 km per jam. Atau 20 meter per second. Di sini VP nya. Pendengarnya. Itu adalah 36 km per jam. Atau 10 meter per second. Nah ini kalau kita lihat. Nah kita teliti nih. Kalau bentuknya seperti ini. Maka si kita tidak mempedulikan. Kalau kecepatannya berapa. Gitu yang kita lihat adalah arahnya. Berarti ini sumber. Mendekat. Ya. Mendekat kepada pendengar. Maka sumber mendekati pendengar. Maka ini VS nya. Jadi negatif. Kalau yang ini. Pendengar. Menjauhi. Sumber ya. Pendengar menjauhi sumber. Maka VP nya. Menjadi negatif. Sekarang tinggal kita tulis sumbernya. VP sama dengan. V plus minus VP. Per V. Plus minus VS. Dikali FS. Ya. VP yang kita cari. V nya itu. 320. Kecepatan dunia di udara. 320. VP nya tadi minus 10. Per. 320. Plus. Eh. Minus 20 juga. Dikali 15. 30. Ini adalah. 310. Dibagi 300. Dikali 15. 30. Ini boleh dicoret. Ini boleh dicoret. 153. Dibagi jadi. 51. Sehingga tinggal. 31. Dikali 51. Hasilnya ada. 81. Nah. Ini dapat. 15. 81. Ya. Sekarang kita akan. Menggambar yang kedua. Nah. Jadi kita selalu menggambar lagi nih. Posisinya nih. Supaya gak salah nih. Ya. Berarti sekarang mobil polisnya. Sudah mendahului. Berarti sekarang yang di belakang. Itu dalam mobil sedan. Ini adalah pendengarnya. Bergerak kesini. Berarti masih sama. VP nya. Seperti yang tadi. Ini. VP nya masih 10. Kita belum tentukan plus minusnya ya. 10 meter per second. Kemudian mobil polisnya di depan. Mobil polisi. Ini adalah si sumbernya. Sudah ya. Ya. Disini berarti V sumbernya sebesar 20. Kita belum menentukan. Sekarang kita lihat nih. Sekarang disini. Pendengar. Mendekat. Ya. Kita tidak lihat besar V nya. Kita lihat diarahnya. Mendekat kepada si sumber. Maka ini jadi positif. Ya. Yang disini. Sumber. Menjauhi. Pendengar. Maka jadi positif juga. Sekarang tinggal kita masukin. Ke rumusnya. Kita masukin ke rumusnya. Dimana FP. Sama dengan V. Plus minus VP. Per V. Plus minus VS. Dikali FS. Frekasi ini dengar-pendengar. V nya ini. Di udara. 320. VP nya tadi. Plus 10. Per 320. Plus 20. Sumbernya. Dikali 1530. Ini jadinya. 330. Per 340. Dikali 1530. Bisa dicoret. Nanti. Ini hasil akhirnya. Itu adalah. 1485. Hertz. Gitu ya. Ini adalah hasil akhirnya. Ini bisa dibagi dua. Nanti bisa disederhanakan. Dan sebagainya. Jadi kalau. Sebelum polisi mendahului. Kita dapetin nih. Yang didengar. Ya. Didengar oleh si Sedan itu adalah. Tadi berapa? 1581. 1581. 1581 Hertz. Saya sudah. Polisi mendahului. Yang didengar. Nah itu adalah. 1485 Hertz. Nah itu untuk soal yang ketiga. Ya jadi. Kakak mencoba mencontohkan. Arah yang berbeda-beda. Tapi tetap prinsipnya sama. Kita mau buat sketsa. Kita tentukan dulu arahnya. Ya. Sekarang soal yang keempat. Soal yang terakhir. Sebuah mobil polisi dengan kecepatan. 30 meter per second. Sedang mengejar seorang penjahat. Yang kabur dengan kecepatan motor. 20 meter per second. Artinya sih. Polisi pasti di belakang ya. Kita punya polisi. Kita punya mobil polisi. Ini dia sebagai sumber bunyi. Dimana Vs nya. Itu adalah 30 meter per second. Di depannya. Ada motor penjahat. Bukan penjahit ya. Penjahat. Ini adalah si pendengar. Dimana V pendengarnya. Atau kecepatan gerak si pendengarnya. 20 meter per second. Sekarang kita akan teliti ya. Tandanya. Kita teliti terlebih dahulu. Tandanya. Ini kalau kita lihat. Berarti ini sumber. Mendekat ke pendengar. Berarti dia negatif. Yang disini. Pendengar. Menjauhi sumber. Berarti dia negatif juga. Nah sekarang tinggal kita hitung aja nih. Oh ternyata sekarang yang dikasih tau adalah VP. FP. Si mobil sirinopolis ini. Yang didengar oleh penjahat. Yang didengar oleh penjahat. Ya frekuensinya 1767. Berarti kita tau. FP nya. 1767. Ya ditanya adalah frekuensi sumbernya berapa nih. Dengan kecepatan bunyi di udara. Itu adalah 330 meter per second. Tinggal kita tulis aja rumusnya. Berarti FP sama dengan V plus minus VP per V plus minus VS dikali frekuensi sumber. Yang didengar oleh pendengar atau si penjahat. 1767. Sama dengan V di udara 330. VP nya tadi minus 20. Per 330 minus berapa nih. 30 tadi ya. Kecepatan si sumbernya. Dikali frekuensi sumber. Berarti 1767 sama dengan 310 dibagi 300. Bisa dicoret. Dikali FS. Sehingga FS nya itu adalah 1767. Dibagi ya. Dibagi 31 per 30. Berarti dikali 30 per 31. Nah ini bisa dicoret. Jadi 57. Nah tinggal 57 dikali 30. Hasilnya itu adalah 1710 hertz. Nah jadi ternyata mobil polis ini mengeluarkan sirene dengan frekuensi 1010 hertz. Nah jadi seperti itu. Untuk asas Doppler yang penting kita menggambar sketchannya. Menggambar arah gerak dari sumber dan pendengar. Menentukan tanda positif negatif. Tinggal masukin ke dalam rumus. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video yang bermanfaat. Ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain. Di share di whatsapp di lain ya. Juga like videonya. Subscribe channel Legurnas. Juga follow instagramnya Legurnas.